guys hari ini aku mau nge-review rasanya ini ada martabak coklat kacang dan yang ini coklat keju aku cicip yang coklat keju dulu yang banyak kejunya pinggir itu enggak banyak kejunya guys yang banyak tertengah iya gimana ini susah tangan satunya video in uuuh kejunya lu mantap kita coba dulu enak kejunya kerasa banget pokoknya mantap deh sekarang aku bakal usahnya coklat kacang dan kita cari yang ditengah yang banyak banget aku senang banget nih ada coklat coklatnya kita coba lagi enak ya tapi enggak pahit guys karena luarnya itu agak gosong ya ternyata ya udah hitam-hitamnya dan rasanya itu ada manis tapi baik gimana gitu beda sama yang ini warnanya kayaknya ini pas matengnya kalau yang ini gosong Oh sayang banget coba lagi meskipun gosong sikat aja udah dibeli Hai hmm kebal sebenarnya aku suka yang ini coklat kacang daripada keju ya tapi sayang dia gosong karena dia gosong aku lebih suka yang ini lebih suka yang coklat keju karena ada pahit-pahitnya gitu enggak suka makan dah aku suka jari yang banyak kita buka deh kita buka kita buka kejunnya banyak ya kita sikat lagi hari pagi hari pagi nggak apa-apa eh kebetulan hari ini saya dapet kebetulan hari ini saya dapet mau ngasih gua iya mau saya nggak mantep kalau ini harganya cuma Rp20.000an aja dan disitu juga ada menu yang apa tuh ya tadi kayaknya spesial apa gimana yang terakhir harganya tuh Rp60.000an kemudahan kapan-kapan bisa dikebeli ya kita bakal review tuh yang Rp60.000an rasanya kayak apa ini tuh jadinya murah tapi gak murahan rasanya sayangnya cokelat kacangnya gosong jadi kurang mantep ada pahit-pahit gitu kita tunggu lagi kalau kita makan enak banget enak banget oke reviewnya sampai sini aja rasanya itu enak hanya saja sedikit mengecewakan karena yang satunya tadi gosong jadi ada pahit-pahitnya sebenarnya aku suka sama yang satunya tapi kalau udah gosong gitu ya jadi gak suka oke thanks for watching jangan lupa like dan subscribe-nya bye-bye